Komisi Pemberantasan Korupsi menyikapi penetapan status tersangka Ketua KPK Firli bahuri oleh Polda Metro Jaya. Mengacu pada UU tentang KPK, Firli diberhentikan sementara tapi statusnya masih aktif sampai ditetapkan oleh Presiden. Ipinan KPK menjadi tersangka tidak di dalam kejahatan, ipinan KPK diberhentikan sementara dari jabatannya. Pemberantasan tersebut ditetapkan dengan keputusan Presiden. Yang ketiga, pimpinan KPK secara kolikian tetap sulit dan berkomitmen memastikan KPK akan tetap melaksanakan tugas bagaimana yang dimandarkan oleh pimpinan KPK.